Momentum 3 Striker Garuda Selek Salih Bagus Kapi Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Cederanya Bagus Kapi bisa saja membuat peluang striker lainnya di Garuda Selek untuk unjuk gigi. Rapli Asrul, Alpri Antoniko, dan Arsa Ahmad berpotensi mengejar Bagus yang berstatus top score sementara Garuda Selek. Bagus saat ini harus absen lama dari Garuda Selek. Fakta ini membuat Garuda Selek harus mencari pemain lain yang bisa jadi andalan di lini depan. Rapli, Nigo, dan Arsa Ahmad adalah pemain yang paling berpotensi mengisi kekosongan Bagus. Ketiganya bisa jadi melejit saat Bagus tak main dan mungkin saja menyalip perolehan golnya. Sejauh ini, Bagus masih jadi top score Garuda Selek. Dia sudah mencetak 16 gol sejauh ini. Rapli adalah posisi kedua dengan koleksi 9 gol. Di susul Nigo yang sudah mencetak 7 gol dan Arsa Ahmad membobol gawang lawan 5 kali. Menariknya, karena peringkat kedua hingga 4 masing-masing hanya berselisih 2 gol saja. Terima kasih. Semoga cederanya Bagus Kapi membawa keberkahan untuk Garuda Selek. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.